Tengah-tengah, 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 tengah-tengah Tengah antara Pak Awam sendiri Teh tong, ini kata yang biasa digunakan orang Medan saat akan memesan teh tawar atau teh tanpa gula di rumah makan. Sementara, jika Anda ingin memesan teh manis dingin di kota Medan, Anda bisa menyebut dengan mandi. Istilah lain yang sering Anda jumpai di kota Medan adalah kata doorsmere atau tempat mencuci kendaraan. Menaman doorsmere sebagai tempat mencuci kendaraan ini berasal dari bahasa Belanda. Selama ini, bahasa warga Medan kerap disamakan dengan bahasa Batak. Namun, bahasa di kota Medan merupakan perpaduan dari berbagai budaya seperti Melayu, Tiongkok, hingga Belanda. Pembuat kamus cakap anak Medan, Coking Susilo Sake, menyebut jika warga di Medan sering menggunakan bahasa Indonesia, namun dengan makna dan bunyi yang berbeda. Medan ini memang campuran banyak bahasa-bahasa, baik dari etnis tempatan, karu atau Melayu, juga etnis lokal yang ada di Sumatera Utara, dan juga etnis pendatang dari Jawa, dari Makassar, dari mana-mana, termasuk etnis bahasa asing. Jadi memang campuran dari berbagai kota kata. Selain itu juga ada perubahan bunyi, banyak perubahan bunyi, dan juga perubahan makna. Jadi di Medan misalnya, motor di Medan, kereta di Medan itu berbeda dengan kereta di Jawa. Kalau di Jawa itu kereta itu maksudnya kereta api, di sini kereta ini adalah sepeda motor. Jadi perubahan makna. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, seorang penyiar bernama Hence Kang Ramoy menginisiasi program berbahasa daerah Taulur di radio streaming Bayangkara Polres, Minahasa. Program radio streaming ini dikemas sebagai upaya pelestarian serta pembelajaran bagi pemuda Minahasa untuk mengenal bahasa taulur. Meski baru berjalan dua bulan, Hence optimistis program secara berbahasa taulur ini bisa menjangkau anak muda milenial di Minahasa Utara. Yang menarik itu, kita orang boleh berkudapkan dengan orang-orang dari luar. Ya, orang boleh menceritakan kisah-kisah hidup mereka di masa kecil. Ya, yang sekarang sudah tidak ada. Itu jadi bahan humor malah. Jadi menarik acaranya. Kemudian juga ada orang-orang tua yang kita undang yang menarik adalah di saat orang bicara salah, orang tua ini langsung bilang oh ini salah, ini tidak apa-apa. Itu saling belajar. Oh, Australia 72 ya? Bahasa daerah yang beragam di Indonesia ini tak hanya memperlihatkan betapa kayanya Indonesia dengan budaya dan juga bahasa. Tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya persatuan Indonesia di tengah banyak perbedaan. Eh, apa kabar dong ini semua? Kalau tahu orang, dang, di sini sudah baik-baik. Biar selalu masuk musim ujang, marnya tidak boleh lelah, tetap semangat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi apa yang kita buat hari ini. Semoga jadi kekuatan, formal bau juang. Tim Liputan, Kompas TV Sindi, enggak tahu apa yang disampaikan Sintia tadi? Enggak tahu. Jadi itu adalah kekayaan Indonesia dari sisi bahasa daerah ya. Indonesia tercatat tahun 2020 ini ada 718 bahasa daerah yang teridentifikasi. Ini luar biasa nih kekayaan Indonesia. Nah, untuk itu spesial bertempatan dengan Sumpah Pemuda, kami akan ajak Anda untuk merayakan keberagaman bahasa daerah. Tentu ini yang menjadi ciri kebenekaan bahasa Indonesia. Saya sudah tak sabar nih, cok cakap Medan sini. Paten sekali, Ibrahim. Nah, ini kita akan langsung ngobrol, berbicara bersama Rini Apriani, penyiar Radio Sonora FM Medan, Sumatera Utara. Dan ada Ketut Martin, penyiar Radio Smart FM Manado. Saya mau menyapa di Medan dulu nih, apa cerita, Kak? Acem cerita. Ya beginilah, agak-agak baling sikit, tapi enggak sampai sengit. Apa itu artinya? Jangan susah-susah. Mbak Rini. Itu artinya gini, agak sedikit stres, tapi enggak sampai gila lah. Agak sedikit stres ya, karena kondisi sekarang ya. Mbak Rini, jadi kalau orang Medan, cakap Medan itu bertanya apa kabar itu, apa cerita ya? Acem cerita. Acem cerita. Acem. Acem itu apa tuh? Acem itu kayak, Acem apa? Seperti itu. Kalau cumanah kabarnya? Kalau gimana? Ya, Acem cerita. Acem cerita. Apa kabar? Apa cerita? Gitu kan? Acem cerita. Sini tahan dulu, saya juga mau nyapa ya dari Manado nih. Silahkan. Saya lupa lagi. Apa kabar? Ketut? Tapi ya, selamat sore. Kabar baik. Di sana. Mas Ibrahim juga, Mbak Cindy. Bagaimana mengunik 2P kabar di sana, Bang? Sehat-sehat, Joe? Sehat-sehat tentunya di sini. Puji Tuhan. Torang sehat ya? Kita gimana sih? Saya bingung. Jadi, meskipun tadi ada sedikit-sedikit kendala bahasa, tapi mengerti ya, tadi apa yang disampaikan. Paham, paham. Paham, kan? Nah, itulah kekayaan bahasa daerah di Indonesia. Sekarang kita akan bahas nih, bahasa Cakap Medan. Cakap Medan itu kalau kita bilang, bahasa Indonesia dengan ragam Melayu. Ragam Melisan Medan. Ragam Melisan Medan. Ada juga bahasa Manado. Saya ke Medan dulu. Karini, ini kita punya video Cakap Medan. Salah satu contoh, diambil dari salah satu presenter Kompas TV. Karena Kompas TV adalah Indonesia Mini. Kita tunjukkan ya. Contoh, Cakap Medan. Eh, kiri kayak mana itu? Ini lagi. Musim kali mikirin itu. Udah lima hari gak beres-beres. Udah aku apakan dulu lah, biar gak apa kali nanti ya. Beres lah itu. Ibrahim ngerti? Kau apakan lah itu, apapun itu. Kau apakan lah itu, biar apa kali. Nah, Mbak Rini, bisa dijelaskan gak? Ini kita gak ngerti. Kau apakan lah itu, biar apa kali. Kalau orang Medan itu udah pasti ngerti. Apa kalinya itu. Apa kali. Jadi kalau misalnya bilang, kau apakan lah apa itu, ya saling ngerti aja lah. Udah taunya itu dia. Ya, apa maksudnya apa itu, Mbak Rini? Kira-kira apa itu? Misalnya. Tujuannya? Misalnya kalau tadi, misalnya kalau tadi dia nunjukin mobil, atau ban gitu ya. Kau apakan lah dulu, apakah aku tengok itu? Mungkin bannya bocor. Jadi tinggal nunjuk aja udah tahunnya tuh. Apanya itu? Begitu. Atau misalnya kayak tadi Dorsmir, mobilnya kotor. Kau apakan lah mobilku itu, apakah aku tengok? gitu kan? Jadi maksudnya, ya bawakan lah ke Dorsmir, biar bersih dia, biar kinclong, gitu. Jadi apa, kau apakan lah itu, biar apa kali, kalau sesama orang Medan sudah paham ya, maksudnya clear itu, sudah jelas? Sudah jelasnya itu. Itu harus yang udah kenal, Mbak Ini tuh harus yang udah kenal, yang artinya tersambung nih, koneksinya, kemistrinya, atau sama orang yang belum kenal pun, bisa? Bisa itu, seperti itu? Biasanya kalau ngomong apakali, itu kan kita sudah akrab ya. Kalau misalnya, Mbak dateng, atau Mas dateng ke Medan, awak yang bilang, wapakan lah, tolong, biar apa sikit dia. Gak ngerti pasti kan? Iya. Jadi kalau yang udah klik, udah klik, udah kenop, baru bisa nangkep. Oke, Kompas TV juga punya. Kalau enggak kan kita kayak, apa ya, beslema kali ya, ngomongnya ya. Beslema apa lagi itu? Ini, beslema itu bahasa Medannya, apa? Tak kemana-mana gitu, lho bilang ya. Oh, belepotan. Belepotan, ngomongnya. Oke, itu tadi dari bahasa Medan, ya saya juga ada nih, News Anchor Kompas TV, yang akan ngomong, bahasa Menado. Kita akan lihat bersama. Eh, apa kabar dong, Onisa Mua. Kalau tolong, dang, disini udah baik-baik. Biar selalu masuk musim ujang, marnya gak boleh lelah, tetap semangat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, apa yang tolong buat hari ini. Semoga jadi kekuatan, formal bau juang. Saya bisa jawab, amin, tapi lebih lengkap, apa itu? Mas Ketut. Mas Ibrahim juga, Mbak Sindi, itu artinya, halo, apa kabar kalian di sana? Kami di sini, ada sehat-sehat. Walaupun, cuaca di sini, agak hujan, tapi kita tetap semangat. Itu artinya, Mas Ibrahim. Itu bahasa yang sering diucapkan ya, di Manado ya, sangat khas Manado. Iya. Saya mendengar, ada sedikit penggalan-penggalan, kayak, menggunakan kata mar, kemudian mar itu artinya tapi, kemudian ada DP, itu biasanya suka memang disingkat-singkat seperti itu ya, Mas Ketut. DP kan biasanya kita lihat adalah dia punya, begitu ya. Jadi DP disebutin ya. DP, DP artinya itu, kepunyaan. Oh. Mas Ibrahim juga Mbak Sindi, memang, orang di sini, orang Manado itu, lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih singkat, lebih simpel, karena kita orang Manado lebih, lebih simpel saja, lebih mudah untuk berbicara. Contohnya? Tidak ribet mungkin, seperti itu. Contohnya nih? Contohnya, bahasa Manado, ngana muka mana? Mar, kita semua pi gini, seperti itu kira-kira. Artinya? Artinya apa itu, Mas Ketut? Artinya, kamu mau ke mana? Itu Mar, karena mau ke mana? Kamu mau ke mana? Oke. Imbuhan juga ada yang berubah ya, Mas Ketut ya, kayak kalau di kita menari, kalau di kita di Manado jadi manari, seperti itu ya? Manari, iya. Oke, disingkat-singkat biar simpel, dan semua pun mengerti apa maksudnya ya? Iya. Oke, menarik-menarik. Kita belajar bahasa di sini ya. Kita pasti ada nih, rekaman-rekaman percakapan bahasa Manado, kita akan putarkan kembali. Om Besamedan dulu nih, giliran ya, gantian sekarang. Gantian. Oke, kita punya korektor liputan daerah di Kompas TV. Ini dia. Aku bawa bontot ke len, bontot ke len mana? Bawa enggak? Ini bontotku. Masak mama masih di rumah. Beli lah kita yuk. Bawa-bawa kita? Kamu cia apa? Aku mau cia ini lah, nasi. Nasi bungkus? Di mana kemarin bang? Tapi nasi padangnya enak, di mana rekaman? Di apa? Yang menurut abang enak? Pajak aja, dekat pajak itu. Pajak mana? Ini peringgan. Ini peringgan? Warung siapa itu? Aku udah bontot ke len aja lah yang beli, soalnya mama aku udah masakin. Mbak Rini udah ketawa-ketawaan. Kita pergi ke pajak. Mbak Rini silahkan dong. Dijelaskan nih kepada kita di sini. Belajar bahasa cakap medan. Itu keseharian, itu apakalinya buat aku itu. Apakalinya. Kalau bontot itu, apa aku namakan ya, kalau bontot itu seperti bekal. Membawa bekal. Kalau bahasa kitanya seperti bekal, bontot. Bawa bontot. Makanya itu keseharian. Aku sendiri juga bawa bontot. Aku bawa bontot dari rumah. Mamaku masak dari rumah, jadi aku bawa bontot juga. Terus apa lagi tadi? Pajak. Pajak, betul. Kalau pajak itu ibarat kata kita pasar. Kalau deket-deket sini nih, pajak peringgan, pajak melati, tapi bukan kantor pajak. Pajak di sini dalam artian pasar. Oke. Pernah enggak, Mbak Rini? Apalagi mau kau tanyakan. Pernah enggak nih, Mbak Rini, ketika orang dari luar Medan datang, kemudian diajak bicara cakap Medan, seperti tadi pajak, terus ada kalimat-kalimat lain, miskomunikasi? Enggak usah jauh-jauh, Mbak. Aku dulu juga begitu. Pajak mana, pajak? Aku pikir pajak mana. Rupanya pajak melati, itu pasar melati, pajak peringgan, pasar peringgan, pajak di, pajak seikambing. Itu rupanya pasar seikambing. Ada yang bilangnya pasar sembilan, nah pasar sembilan, pasar lima, pasar tiga. pasarnya itu nama, ibarat kata, area loh. Bukannya pasar itu berdegam arti pasar, bukan tempat berjualan ya. Tempat berjualan, malah kebalikannya tuh. Oh, jadi bahasanya, bahasa Indonesia, tapi punya makna dan bunyi yang berbeda arti ya. Oke. Bener. Nah itu tadi, seperti itu. Cakap Medan yang rame. Apa lagi, apa lagi? Nah tunggu, mari kita tahan dulu. Tadi cakap Medan yang rame-rame, kita akan putar kembali, bahasa Menado yang rame-rame, tapi tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Nanti usai jeda, kami akan segera kembali. Masih kita akan membahas soal khasanah bahasa, ragam bahasa di Indonesia. Kita akan putarkan percakapan bahasa sehari-hari dari Biro Kompas TV Menado. Kita akan lihat bersama. Kalau oras ujang-ujang bagi ini, paling sadap kalau makan mie cakalang dan campur gorengan. Supaya trompe imun tetap terjaga. Makan sadap, kalau ujang-ujang begini, gimana coba-coba? Lebih jelasnya? Ditemak dulu, baik. Ditemak coba. Tadi bilang apa? Kalau hujan-hujan begini, paling sedap, makan, sudah sampai di situ saja. Kita tanyakan ahlinya. Pak Cetut. Iya, Mas Ibrahim, Mbak Sindri, kalau bahasa Manado itu, bahasa Indonesia-nya, hujan-ujan begini, enakan, makan, tinutuan, padanannya, mie cakalang. Oh. Memang paten kali itu ya. Tapi, saya melihat ada, apa namanya tadi, belakang kalimatnya ada, GG-nya ya, makang, kemudian ujang-ujang, begitu ya. Di sini makang, ikang, ujang, pulang, ada tambahan. Itu kasnya. Tidak hanya bersama Mas Cetut, dan juga Mbak Rini, sudah bergabung bersama kita, Pak Ibnu, Pak Yudu yang juga seorang sastrawan, dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Ibnu. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar Pak Ibnu? Baik, Alhamdulillah, baik. Di sini kita merayakan keberagaman, bahasa daerah, yang membentuk dan memberikan kontribusi luar biasa, sebagai ciri khas bahasa Indonesia, Pak Ibnu. Tadi sudah berbicara dengan teman-teman di Medan, dan di Manado. Kalau menurut Pak Ibnu, seberapa besar sebenarnya kontribusi bahasa daerah kepada bahasa Indonesia? Ya, kalau berbicara mengenai jumlah, artinya persentase ya. Kita bicara persentase, memang mungkin sesungguhnya bahasa daerah itu menyumbang di bawah 50, di bawah 10 persen dari entry yang ada di dalam kamus sebenarnya, termasuk masih rendah sebenarnya. Tetapi, dari tadi kan yang saya dengar adalah sebuah percakapan ya, di lisan kan. Nah, kalau lisan mungkin pemakaian bahasa daerah itu tinggi ya, tetapi kalau itu dikaitkan dengan penulisan, dalam konteks bahasa Indonesia, mungkin tetap rendah gitu. Pak Ibnu, saya mau nanya, ini kan tadi kita bahas soal bahasa Indonesia yang ragam lisan Medan nih, Pak Ibnu pernah kusing nggak sih ketika datang ke Sumatera Utara, mendengar orang asli sana, ini bahasa Indonesia kok beda? Pernah seperti itu nggak Pak Ibnu? Ya, saya kalau misalnya pergi ke daerah ya, ke paling jauh tentu ke Papua, itu begitu mereka berbicara dengan saya, atau saya datang lalu nimbrung gabung dengan mereka, umumnya mereka langsung mengubah dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak terlalu minggung. Oke, meskipun? kecuali, kecuali saya hanya di luar lingkaran dan pendengarkan, mungkin saya tidak paham apa yang mereka bicarakan. Tetapi, ketika mereka menyadari ada saya yang serangkali dianggap bukan orang dari lingkungannya, mereka langsung mengubah cara berbahasanya dengan bahasa Indonesia, dan saya kira ini sebenarnya kekuatan bahasa Indonesia yang harus kita apresiasi dengan baik. Oke, tadi disinggung oleh Pak Ibnu soal bahasa lisan, yang menariknya di Medan adalah menggunakan bahasa Indonesia, tapi beda bunyi dan beda arti. Nah, kami punya contoh lagi satu video, korektor liputan Kompas TV, ada Andri Sinaga, yang menyatakan berbagai kata yang punya arti berbeda dengan bahasa Indonesia di Cakap Medan. Ini dia. Oke. Alhamdulillah ramai kali galon ini, banyak kali yang baris cari minyak, sedapok, betor, kereta, cenggada galon lainnya aja, betul kok semua sih, betul kok, betul kok. Peni, 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 peni. Bari ini nih, tapi tahan dulu, saya ingin tanya ke Pak Ibnu, Pak Ibnu paham tadi apa yang dicakapkan Andri? Ya, selain karena suaranya kurang begitu jelas ya, tetapi beberapa kata saya tangkap ya, karena saya kan juga mengajar di Singapura ya, dan di Kuala Lumpur, dan saya merasa apa yang diucapkan oleh teman tadi itu mirip dengan logat orang Melayu Kuala Lumpur atau Singapura gitu. Tapi misalnya kereta, saya paham itu, saya kira mobil gitu kan. Nah, kita cek langsung, Mbak Rini, kereta mobil katanya Mbak Rini. Ya, bedanya dengan di Malaysia, kalau kereta di Malaysia itu mobil ya, tapi kalau di sini, di Medan, kereta itu, sepeda motor. Nah, oke, tadi banyak kata-kata yang bisa digeris bawah. Jadi jangan aneh ya. Mbak Rini tadi ada galon, ada minyak, kereta, sodako, kemudian bentor. Bisa dijelaskan nih tadi, teman kami Andresi Naga ini ngomong apa sebenarnya? Oke, kalau galon itu, di sini bilangnya SPBU, bilangnya galon. Misalnya, kayak tadi, macam nggak ada galon lain aja pun gitu kan, macam nggak ada galon lain, padahal galonnya banyak di situ SPBU-nya. Terus yang namanya sodako, angkot ya, tapi kalau di sini, di Medan ini, sodako, selain sodako juga disebut angkot, tapi lebih kepada angkot yang pintunya di belakang. Oh. Buka belakang. Bukan pintu yang di samping. Gitu kan. Apalagi tadi ya? Minyak. Betor, becak motor. Minyak itu bensin. Oh, minyak itu BBM ya? Isi minyak di galon. Jadi kalau misalnya, isikanlah minyakku dulu, nah itu, bensin dia. Lebih ke bensin. Oke. Oke. Jadi kalau nanti saya ke Jakarta, saya bilang, saya parkir kereta di bawah, jangan aneh juga sih nanti, terkejutkan saya parkir kereta di bawah. Baik, baik. Sultan. Sultan. Oke. Itu tadi keluhan dari bahasa Cakap Medan tuh ya. Kita akan tanya nih Mas Ketut, Mas Ketut, Kalau di Manado, biasanya bahasa sehari-hari yang harus orang pendatang tahu, bahasa seperti apa sih? Agar gak kaget, gak terkejut gitu. Itu orang ngomong apa ya? Oke. Kalau kita di sini, Mas Ibrahim, Mbak Sindi, bahasa yang mudah mungkin dipelajari, itu mungkin, Pigijo. Itu artinya, pergi, pergi saja. Itu salah satu contohnya, Mas Ibrahim, Mbak Sindi. Oke. Pigijo. Boleh dong dicontohin, kayak misalkan kita nyapa, atau nge-gombal, boleh, bahasa menado kan kayaknya, lebih romantis tuh. Oke. Nge-gombal ya? Iya. Masih pusing ya, Mas Ketut ya? Kalau nge-gombal, ini, ini dari laki ke kecewek, bahasa menado. Oke. Aduh, nge-gombal lebih cantik sekali. Selebih pasung, selebih menarik. Itu sih kalau bahasa menado. Artinya? Apa itu? Itu artinya, aduh, nganado, sulebih, aduh, ngana sulebih cantik, sudah lebih menarik. Enak dipandang. Iya. Oke. Karena kan kalau cewek, lebih-lebih ke cantik, menarik, seperti itu. Bisa dicatat tuh, yang punya cenceman orang monado, bisa dipelajari. Nah, kalau di medan, kalau misalkan percakapan sehari-hari, atau ada niat nih, untuk nge-gombal, gimana, Mbak Rini? Aku biasa digombalin, Bang. Cumanlah aku bikin gombalan, ya? Bisa aja. Cumanlah ini. Cuman aku bikin gombalan, aku biasa digombalin, Bang. Cuma taulah bisa bantu kita-kita di sini. Baik, tapi sebelum Mbak Rini jawab, saya mau ke Pak Ibnu lagi. Pak Ibnu, ini kita melihat bahasa daerah masih banyak sekali digunakan di wilayah tertentu, atau di daerah itu sendiri. Tapi, kita juga masih juga sudah menerima banyak intervensi atau bahasa asing di Indonesia yang juga punya kontribusi di bahasa Indonesia. Kalau menurut Pak Ibnu, masih adakah potensi bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ini bertahan sampai nanti? Exis. Exis terus? Ya, sebenarnya memang ini kan berhubungan dengan nasib bahasa daerah dan bahasa Indonesia ya. Karena mengarah kepada bahasa Indonesia yang apa, yang mulai masuk ke lingkungan anak SD dan sebagainya itu kekuatan bahasa Indonesia memang secara perlahan-lahan tapi pasti itu memang akan menguasai saya kira cara berkomunikasi mereka. Tetapi, bahasa daerah saya kira tetap akan hidup di tempatnya, yaitu di budayanya. Misalnya seperti di Solo ya, atau di Jogja, atau di Jawa pada umumnya. Itu, mereka menggunakan bahasa daerah itu jauh lebih menikmatkan karena maknanya banyak yang tidak dapat diucapkan dalam bahasa Indonesia. tapi untuk orang sini pun misalnya saya kalau berbicara dengan dulu pembiming saya ya almarhum Sapardi Jogoda Mono saya lebih senang atau beliau lebih senang berbicara bahasa Jawa dengan saya daripada berbicara bahasa Indonesia di situasi non formal ya tentu ya. Jadi, ada ada kenikmatan dan makna yang khas gitu ketika kita menggunakan bahasa daerah itu yang sama-sama saling di ngerti. Kan tadi persoalannya orang Medan, orang Manado menggunakan bahasanya sedangkan lawan bicaranya nggak paham karena lu tidak ada kenikmatan. Tetapi kalau sama-sama nikmat itu pasti akan terus hidup gitu. Lebih dekat rasanya lebih hangat pakai bahasa daerah. Lebih mewasili perasaan gitu kan dan seterusnya. Momen sumpah pemuda ini ya mengingatkan kita juga terkait dengan kekayaan dan keragaman bahasa daerah Indonesia yang membentuk ciri khas kebinekaan keragaman Indonesia. Terima kasih Pak Ibnu Wahyudi mau menyampaikan pandangannya. Terima kasih juga Barini Mas Ketu terima kasih Barini saya tunggu nanti bahasa gomolan cakap medannya kita akan tunggu bersama. Terima kasih Terima kasih Barini terima kasih Sehat selalu untuk semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih